Bahwa pertemuan undangan makan siang baca pres kemarin itu ya Tidak lain hanya suatu upaya Jokowi untuk meredam terkait dengan banyaknya kritikan mengenai politik, dinasti, dan hasil dari keputusan MK Nah tidak diundangnya bakal calon wakil presiden itu ya karena memang sengaja untuk menghindari kritikan terhadap presiden Jokowi Nah itulah alasan mengapa Jokowi tidak mengundang bakal cawa pres untuk makan siang bersama baca pres di istana Nah dan dari kabar yang saya baca ternyata untuk bakal calon wakil presiden itu nanti akan diundang oleh wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin Luar biasa sekali kan drama-drama politik yang dimainkan dan itu pun tidak ada yang tahu kapan jadwal pertemuannya Indonesia kuat bukan karena persamaan tapi karena perbedaan yang dipersatukan Ya selamat malam dan jumpa lagi bersama saya di UTV Indonesia Hari ini saya ingin menyampaikan kabar yaitu terkait dengan situasi dan kondisi politik yang sepertinya kalau diperhatikan memang sedang mengalami gonjang ganjing Ya bisa dibilang ya tensi politik saat ini sudah semakin memanas Rasa kecewa marah dan sakit hati semua melebur menjadi satu Dan jujur harus saya sampaikan bahwa situasi politik yang seperti ini tidak terlepas dari cawe-cawe yang dilakukan oleh presiden Jokowi Jadi begini akhir-akhir ini Jokowi sepertinya sedang memainkan atraksi atau pertunjukan bola api Tapi sayang bola apinya itu ternyata semakin lama semakin membesar Nah akibatnya apa? Akibatnya semua yang ada di sekitarnya ini berpotensi akan terbakar Dan mungkin inilah gambaran dari situasi dan kondisi politik yang terjadi akhir-akhir ini Makanya saya tidak eran ketika Jokowi mengundang tiga bakal calon presiden untuk makan siang bersama di Istana Negara Ya mereka itu adalah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto Nah yang menjadi pertanyaan publik sekarang adalah mengapa yang diundang Jokowi itu hanya bakal calon presiden? Coba ada yang tahu gak? Mengapa Jokowi ini tidak sekalian mengundang bakal calon wakil presiden? Nah kira-kira apa permasalahannya? Ya sekarang coba bayangkan saja apa jadinya kalau bakal calon wakil presiden diundang oleh Jokowi Sementara salah satu dari tiga kandidat bakal calon wakil presiden itu ada nama Gibran yang juga putra sulung dari presiden Jokowi Nah kira-kira bagaimana perasaan Jokowi dan Gibran seandainya mereka makan siang bersama satu meja Saya jamin pasti momen tersebut akan menjadi gimmick dan lucu-lucuan oleh netizen plus 62 Atau mungkin pasca pertemuan tersebut bisa jadi akan muncul banyak sekali meme-meme lucu antara Jokowi dan Gibran Dan yang pasti adalah kalau semua itu beneran terjadi ya maka yang dipermalukan itu adalah Jokowi Karena apa? Karena baru kali ini ada seorang anak yang menjadi baca wakil pres ketika bapaknya masih menjabat sebagai presiden Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah baru kali ini juga ada baca wakil pres yang punya paman di Mahkamah Konstitusi atau MK Luar biasa sekali kan? Tapi sayang meskipun hal semacam ini tidak lazim ada di era demokrasi Namun sepertinya ya Jokowi tidak peduli dengan semua ini Bahkan ketika banyak sekali kritikan terkait dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK Itu pun juga tidak dihiraukan sama sekali oleh presiden Jokowi Sepertinya ya napsu untuk berkuasa itu telah mengubur rasa malu, etika, dan moralitas yang selama ini Saya pikir masih ada pada diri sosok presiden Jokowi Jadi sekali lagi bahwa pertemuan undangan makan siang baca pres kemarin itu ya Tidak lain hanya suatu upaya Jokowi untuk meredam terkait dengan banyaknya kritikan mengenai politik, dinasti, dan hasil dari keputusan MK Nah tidak diundangnya bakal calon wakil presiden itu ya karena memang sengaja untuk menghindari kritikan terhadap presiden Jokowi Nah itulah alasan mengapa Jokowi tidak mengundang bakal cawa pres untuk makan siang bersama baca pres di istana Dan dari kabar yang saya baca ternyata untuk bakal calon wakil presiden itu nanti akan diundang oleh wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin Luar biasa sekali kan drama-drama politik yang dimainkan dan itu pun tidak ada yang tahu kapan jadwal pertemuannya Ya menurut saya momen makan siang bersama tersebut tidak bisa lepas dari situasi dan kondisi politik yang berkembang saat ini Yaitu munculnya banyak sekali kritikan yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK Harus diakui juga bahwa keputusan MK yang meloloskan Gibran menjadi bakal calon wakil presiden Jelas itu merupakan sebuah keputusan yang syarat dengan muatan politis Apalagi ya yang memutus itu adalah paman dan sekaligus adik ipar dari presiden Jokowi Mungkin inilah yang dimaksud cawe-cawe ala presiden Jokowi Dan ternyata saya baru sadar juga ya bahwa cawe-cawe yang dimaksud itu adalah pembiaran terhadap pembegalan konstitusi Ya harus diakui bahwa proses majunya Gibran sebagai bakal calon wakil presiden Telah mencederai kepercayaan publik terhadap presiden Jokowi itu sendiri Dan bukti cawe-cawe yang dilakukan oleh Jokowi tersebut semakin terang benderang Apalagi belum lama ini ya muncul sebuah video wakil menteri desa yang menjadi tim pemenangan Prabowo Gibran Coba bayangkan saja apa jadinya kalau wakil menteri tersebut Atau menteri-menteri itu kemudian dikerahkan untuk menjadi tim pemenangan Prabowo Gibran Apa jadinya kalau alat negara itu sudah dikerahkan untuk melanggengkan sebuah kekuasaan Bahkan kabarnya ada beberapa menteri yang sudah tidak tahan ketika harus menghadapi situasi dan kondisi politik yang terjadi di lingkaran istana Ya jadi ada beberapa menteri yang sudah tidak nyaman dan ingin menyatakan mundur Namun ya bersyukur semua itu masih bisa diredam Ya melihat cawe-cawe yang sudah kebablasan ini ya tentu akan menjadi ancaman besar bagi demokrasi yang telah kita bangun bersama selama ini Belum lagi kalau bicara soal mengenai mencela-mencelinya Gibran ketika ditanya hendak maju sebagai bakal calon wakil presiden Bayangkan saja mulutnya sama sekali tidak bisa dipercaya Ya ketika ditanya soal jadi cawe pres ya jawabannya saya masih belum cukup umur dan saya masih belum cukup pengalaman Tapi faktanya yang terjadi apa faktanya sekarang justru sebaliknya Nah begitu juga ketika ditanya soal pengurusan SKCK Lagi-lagi dengan mulut manisnya Gibran itu menjawab saya tidak mengurus SKCK dan saya disini terus dari tadi begitu katanya Nah hal yang sama juga ketika Jokowi ini ditanya soal Gibran akan menjadi cawe pres Prabowo Saat itu Jokowi itu mengatakan umurnya belum cukup dan pengalamannya juga masih belum cukup Tapi faktanya yang terjadi apa faktanya yang terjadi saat ini justru sebaliknya Lah ini kan parah sekali kalau menurut saya Ya memang luar biasa sekali drama-drama politik yang dimainkan oleh seorang bapak dan anak Bayangkan saja dengan umur yang masih tergolong cukup muda Gibran sudah diajarkan bagaimana untuk menjadi seorang politisi yang sama sekali tidak mengedepankan etika dan moralitas Dan mungkin sudah banyak sekali teman-teman saya ini yang mengatakan Bahwa apa yang didapatkan oleh Jokowi dan Gibran selama ini Tidaklah sebanding dengan balasannya terhadap partai dan ibu Megawati Saya masih ingat betul ketika dulu saya dan teman-teman ini dipanggil ke Istana Bogor Ya saya mendengarkan secara langsung arahan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Saya dan teman-teman ini mendengarkan apa yang disampaikan dan apa yang menjadi arahan dari Presiden Jokowi Saat itu Pak Jokowi sepertinya khawatir apabila ibu Megawati tidak menunjuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Ya apalagi saat itu elektabilitas Ganjar Pranowo itu masih tergolong cukup rendah Yaitu sekitar di angka 15 atau 20% Jadi ya yang saya tangkap dari perbincangan dengan Presiden Jokowi saat itu Beliau sepertinya khawatir bahwa sebagai orang tua pastinya ibu Megawati akan lebih memilih puan daripada Ganjar Pranowo Itu yang saya tangkap Namun fakta yang terjadi justru sebaliknya Bu Megawati justru memilih Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Nah ketika Ganjar ini sudah dicalonkan justru sekarang malah ditinggalkan Lah ini kan aneh sekali Sementara saya dan teman-teman seakan-akan dipaksa untuk berhadapan dengan anak dari Presiden Jokowi itu sendiri Lah ini gimana ceritanya coba Jujur ya saya tidak habis pikir dengan semua yang terjadi saat ini Tapi ya sudahlah apapun itu akan kami hadapi Ya saya pikir itu Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya